Selamat datang di kuliah Mineral Optik dan Petrografi KL 3141 Rodi Teknik Geologi ITB. Saya, Edi Sucipta, akan mengajarkan identifikasi mineral menggunakan mikroskop polarisasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sifat optik mineral olipin. Secara komposisi kimia, kelompok mineral olipin terdiri dari mineral prostrate, yang kaya akan unsur magnesium, mineral vialit, yang kaya akan unsur besi. Variasi antara unsur magnesium dan unsur epi dalam kelompok mineral olipin, kita kenal sebagai mineral olipin. Apabila kalsium hadir dalam kelompok mineral olipin, maka mineral itu kita kenal sebagai mineral multiselek. Untuk membedakan kelompok mineral olipin berdasarkan komposisi kimianya, kita harus menggunakan alat yang kita sebut sebagai electron probe microanalyser, atau kita bisa menggunakan scanning electron microscope yang mempunyai alat spektrometer. Kita akan mencoba membahas variasi dari kelompok mineral olipin yang mengandung unsur magnesium epi yang kita kenal sebagai mineral olipin. Mineral olipin mempunyai sistem kristal orthorubik, yang apabila disayat sejajar dengan bidang 1.00-nya, akan memberikan bentuk polikonal yang hexagonal atau seginam, dengan belahan yang kadang-kadang muncul tetapi tidak sempurna. Pada pengamatan orthoscopic neko sejajar, mineral olipin pada sayatan ini memperlihatkan bentuk polikonal yang segi 6. Mempunyai warna yang colorless atau tidak berwarna, namun terlihat juga warna coklat yang merupakan mineral ubahan dari olipin tersebut, yaitu mineral idixin. Mineral olipin pada sayatan ini juga terlihat memiliki reliat yang cukup tinggi. Untuk mengetahui indeks biasnya, kita kurangi cahaya dengan menggunakan diafragma, kemudian kita jauhkan sayatan ini dari lensa objektifnya, dengan menurunkan meja sayatan, maka terlihat bayangan putih atau yang kita sebut sebagai bekel line atau baris bekel, yang pada saat dijauhkan dari lensa objektif, mengarah ke dalam mineral olipin tersebut, sehingga indeks bias olipin ini lebih besar dari indeks bias epoksi. Pada pengamatan ortoskopik Nikol Bersilang, maka olipin ini memperlihatkan warna bias rangkap yang cukup kuat, yaitu orde 2 ke atas, yang merupakan warna bias rangkap biru atau merah atau hijau, dan terlihat juga bahwa mineral olipin ini mempunyai pemadaman yang paralel. Pada posisi maksimum terang, kita coba masukkan komparator, sehingga terlihat bahwa orde warna bias rangkap meningkat, sehingga kita sebut gejala adisi. pada posisi lain, pada saat dimasukkan komparator, maka terlihat warna orde atau warna bias rangkap menurun, yang kita sebut sebagai gejala substraksi. sehingga jika kita bandingkan dengan arah memanjang kristal, maka orientasi dari mineral olipin pada sayatan ini mempunyai orientasi length stroke. Demikian pembahasan sifat optik mineral olipin pada kesempatan kali ini. Terima kasih.